Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Rio Koi TV Dalam video kali ini, saya mau melihat perkembangan buraya ikan koi Kohaku Sanke di kolam ini guys Jadi hari ini sudah memasuki hari ke-7 menetas Umurnya sudah 7 hari dari netas telur ini guys Nah, ini dia ikannya guys Alhamdulillah hasilnya lumayan banyak Dan usia satu minggu ini sudah lumayan gede-gede ini sudah Nah, sekarang ikan ini sudah saya kasih pakan cacing guys Full cacing Karena kondisi ikannya sudah lumayan gede Jadi saya sudah stop pemberian pakan kuning telur Ini ukuran ikannya sudah rata 1 sampai 2 cm up ini guys Usianya sudah satu minggu Nah, ini cacingnya yang di pojok sini guys Yang di satu titik sini Coba kita lihat yang di sebelah sini guys Nah, disini juga saya kasih cacing guys Nah, disini juga banyak Ikannya sudah lumayan gede-gede semua Beberapa masih ada yang kecil juga guys Masih yang ada di bawah ukuran 1 cm lah Ini kalian bisa lihat Hal seperti ini wajar guys Kalau masih buraya seperti ini Karena memang persaingan makannya mungkin mereka tidak kebahagiaan guys Nah, yang sebelah sini juga kita lihat Wah, disini lumayan banyak juga ini guys Oh iya guys, untuk pompanya Kemarin kan saya pakai yang ini Yang 5.800 Jadi karena sekarang sudah Buraya disini sudah lumayan besar-besar Jadi saya upgrade pompanya ke Yang 25.000 liter per jam ini guys Jadi pompa besar ini sekarang Nah, ini kondisi Buraya ikan koinnya guys Masih ada yang kecil-kecil juga Karena ya, yang tadi saya bilang Pertumbuhannya tidak 100% rata guys Nah, ini Masih ada yang kecil-kecil Kita ke sini Lihat perbandingannya Nah, ini Masih ada yang kecil banget ini guys Masih ada yang di bawah 1 cm Di usia ikan ini yang sudah 1 minggu dari menetas Oke, untuk pompa Dan, oh iya Filtrasinya ini saya Kalau untuk aerator saya pakai LP50 tetap guys Cuma pompanya aja yang saya upgrade Karena Menyesuaikan kondisi Buraya ikan koinnya Yang sudah lumayan besar-besar Untuk perkembangan Ikan ini guys Anakan ikan koin Ini di kolam Di sini Di kolam 50 ton ini Saya rasa perkembangannya Cukup lumayan cepat guys Tidak kalah Tidak kalah Tidak kalah dengan Lahan sawah ini guys Tapi Minusnya Kalau Pembesaran di lahan Seperti ini Ya, minus operasionalnya juga guys Karena Pakan Dan juga Biaya listrik Kita harus Penuhi terus-menerus Setiap hari guys Untuk pakannya sendiri Ini cacingnya Satu hari saja Ini sudah lumayan guys Ini sudah Sehari Sudah menghabisin Satu setengah kaleng Cacing sutra Ini guys Tapi untuk Perkembangannya Sejauh ini Masih Bagus guys Ini guys Gak kalah ini Dengan Lahan pembesaran Kolam tanah ini guys Untuk Sampai umur Seminggu ini guys Gak tahu setelah Satu bulan ke atas Apakah pertumbuhannya Masih normal Atau tidak Kita akan update terus Videonya guys Wah ini Ini sudah Lumayan Rata Rata 2 cm Kan ini Sudah Nah ini Gede-gede Wuh ini Satu bulan lagi Kita akan melakukan Proses sortir Disini guys Seperti apa hasilnya Saya juga Tidak tahu Karena Indukan Yang Ini Indukannya Anakan Ikan koi Yang ini Masih Anggapannya Masih Ngajari Untuk Pijah guys Masih Belum Disetel-setel Untuk Indukan Tetap Disini guys Jadi Satu bulan lagi Kita akan update Videonya Jadi Video kali ini Cukup sekian dulu Updatean Tentang Buraya Ikan koi Pembesaran Di kolam Filter ini Cukup sekian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih